Sejak peluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang beberapa kali. Saturo dan Sanil mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan izam. Begitupun dengan Sergio Aguero dan Kevin Ingriso, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Pada menit ke-6, Kriza mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas Mr. Gawang. Dan pada menit ke-13, Stefano Brundo yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Habizul. Tepat pada menit ke-21, Kipasirman berhasil mencetak gol dan membawa Sri Pahang MC unggul 1-0 untuk sementara atas hari ini FD. Tertinggal 1-0, hari ini FD langsung menaikkan tempo permainan cepat. Tetapi, sampai akhir babak pertama, skor 1-0 untuk keunggulan Sri Pahang FC pun tidak berubah. Pada babak ke-2, di menit ke-56, Norsakrul mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas Mr. Gawang. Dan pada menit ke-70, lagi-lagi Kipasirman berhasil mencetak gol dan membawa Sri Pahang MC unggul menjadi 2-0. Dan pada menit ke-81, Kipasirman mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melambung di atas Mr. Gawang.